Afil pindah sitar Nah Oke menurut lagi Masuk kuklu Nah dan lakunya sama diulang lagi Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah tuh ya sobatku semuanya dimanapun kalian berada semoga sehat selalu Oke langsung saja Jadi di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bermain lagu sekecewa itu Dengan aplikasi ORG2024 Oke langsung saja kita pasang setnya disini Nah disini menggunakan set donkrek saya sebagai contoh Buat yang belum bisa download setnya biar sama persis seperti ini Kalian bisa simak di deskripsi Sudah saya kasih tutorial cara downloadnya biar sama Oke langsung saja Ini yang pertama kita setting keyboard setnya disini ya masih kosong Ya untuk string gitar dan yang lain-lain kita setting dulu Oke yang pertama disini saya akan setting string suara string stereo ini ya kelihatan Nah disini saya kasih efek sedikit ya Di bagian sini plus lalu echo delay Lalu pengaturan saya kurangi ya Kurangi sedikit saja Oke langsung saja kita pedalnya mati Klik dan tahan nomor 1 keyboard set perubahan Maka sudah tersimpan di nomor 1 Lalu yang kedua disini saya akan setting suara gitar Suara gitar ya seperti ini Atasnya ada gitar pedalnya matikan saja Nah lalu oktav klik oktav lalu ditambah 1 Nah tadinya min 1 sekarang 0 Nah seperti ini sekarang Klik nomor 2 ditahan Perubahan Seperti itu Untuk yang ketiga disini saya akan setting di bagian P4 Piano kalimba di bagian sini ya Lalu kita masuk pedalnya mati ya Jangan lupa set Pengaturan piano kalimbanya kita tambah Efek echo delay Efek reverb Echo delay nya kita turunkan saja Nah sudah reverb nya kita kasih sedikit-sedikit saja Kita setting dry width ratio nya saja Oke Klik nomor 3 Perubahan Nah kita sudah setting 3 instrumen Lalu di bagian sini Dongrek ini ya Nah ini disini saya biasanya setting Pengaturan Lalu mainkan setel yang akan kita mainkan Pindahkan ya maksudnya Saya pindahkan ke bagian yang atas Supaya mudah diaksesnya Jadi seperti itu Tinggal cukup seperti ini saja Nah Pop sama dangdut Kita klik disini kelihatan Nomor pertama Lalu klik tab bagian sini Select setel bagian sini Nah ini ada pop ada dud Kita bisa mudah mengaksesnya Jadi seperti itu ya Lalu tempo Tempo disini saya menggunakan Menggunakan 128 bpm Klik tombol tempo Atasnya diputar Lalu untuk tranpose disini Saya kurangi juga Min 7 Kita nanti main dari C Biar nadanya pas Dengan pria ya Rendah ini Tranpose min 7 Oke langsung saja kita bahas Untuk intronya Posisi setel di pop ya Pop Lalu di piano Nah lalu variasi 1 Lalu di bagian sini intro 2 Nyala hijau seperti ini Lalu ditekan Start stop Nah ini chord memory Dimatikan dan dinyalakan Suaranya menjadi Drum-drum saja Sebelum kita nanti pencet chord Ya jadi seperti itu Langsung saja Langsung ke D minor A-K Ke-K D minor A-K E A-K A minor Fill Nah masuk Nah jadi seperti itu Untuk bagian intronya Langsung saja kita bahas Untuk bagian lirik lagunya Kita gunakan string saja Nah tadi posisi Dimain intro sambil klik Auto fillnya ya Auto fillnya sambil dimatikan Karena tekan intro 2 Lalu kita masuk ke bagian Variasi 1 Jadi seperti itu Oke langsung saja Kita bahas Di bagian Liriknya Tadi Untuk yang terakhir Intronya itu Dari A minor Lalu ke D minor Nah oke Langsung saja Nah jadi seperti itu Fill D minor ya G C D minor lagi D A minor Sambil ngeklik intro 2 nya Nah jadi seperti itu ya Nah sambil kita ngeklik intro 2 tadi ya Tapi nanti kita pindahnya ke variasi 2 Jadi Klik intro 2 selesai pindah ke variasi 2 Jadi Seperti itu Nah kita lanjut di bagian Kini ku sadar Cintaku ini Jadi seperti itu Langsung saja Oke langsung saja kita praktekan Dari intro 2 ke variasi 2 Dari A minor ke D minor Nah D minor G C Ke F D minor E A minor Lalu fill Ke A D minor D minor lagi Nah siap-siap Nah intro Pindah setel Nah Nah jadi seperti itu Langsung kita masuk ke dangdut Sambil kita masuk ke rap nya Lagunya Jadi seperti itu Kita Langsung saja praktekan Untuk di bagian rap nya Nah tadi dari intro 1 Nah intro 1 di bagian Dute flow nya ya Sini Dari A minor Kita pindah ke A mayor Ya jadi seperti itu Langsung saja Ke A Nah ke D minor Nah seperti itu Q C D minor Ke E Nah minor fill Ke A D minor Nah D minor Sambil intro Nah ini langsung kita masuk ke bagian intro 2 nya Intro 2 nya kita gunakan string saja ya Kalian bebas Mau pakai violin pun juga bisa atau apa saja Nah nanti kita pakai string dan gitar saja Tadi kita klik intro 2 Seperti ini Nah Sambil kita di Sambil ke variasi 2 Nah Variasi 2 nanti kan dia nge-fill otomatis Karena auto-fill tadi kita nyalakan lagi Oke langsung saja kita praktekan bagian intro 2 nya Nah kita ulang dari sini ya Nah intro Variasi 2 D minor B ke C D minor lagi E A minor Nah fill pindah di tar Nah D minor lagi Masuk kuklu Nah dan lagunya sama Di ulang lagi Nah langsung saja kita masuk ke variasi 4 nya Di bagian kuklu nya Dan kita ulang lagi lagunya Bagian Kini ku sadar Cintaku ini Nah jadi seperti itu Dan ini sudah mencakup semuanya Untuk note dan kuncinya Silahkan gunakan video ini Untuk kalian belajar Untuk videonya saya akhiri Sampai disini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like Untuk video ini Tekan tombol subscribe nya Lalu nyalakan lonceng Untuk notifikasinya Biar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari Sobat Tati Terima kasih dan wassalam